Bupati Jumber beserta Wakil Bupati dan Forkopimda menggelar rapat terbatas secara luring dan daring dengan para pelaku usaha makanan dan restoran. Rapat terbatas ini guna menyatukan visi bersama-sama patuh kepada peraturan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten untuk mematuhi PPKN darurat yang kini bergulir di Jawa dan Bali dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Pertempat di pendopo Wahyawi Bawagraha, Forkopimda Jumber menggelar rapat terbatas secara luring dan daring kepada puluhan pelaku usaha makanan dan restoran di Kabupaten Jumber. Dimana rapat ini sebagai langkah Pemkap Jumber untuk menyatukan visi bersama guna mematuhi instruksi PPKN darurat yang kini telah bergulir. Aturan dalam PPKN darurat itu pun cukup jelas mengenai pembatasan jam operasional tempat usaha serta menghancurkan para pelaku usaha untuk menjual dagangannya dengan cara take away atau dibungkus. Dalam kegiatan ini juga turut dilakukan dialog bersama guna mencarikan solusi terbaik saat bergulirnya PPKN mikro ini. Mengingat dengan aturan ini banyak pelaku usaha yang dirugikan karena sempitnya ruang gerak dalam menjalankan usahanya. Dan pelaksanaan uang beli untuk teman-teman saudara kita yang sedang berdagang, khususnya di bidang kondisi. Akhirnya seperti apa nih Pak? Akhirnya mereka semua memahami hal ini, akhirnya juga menanyakan bagaimana menjualnya take away, mereka memahami harus dipakai take away. Dan tentang PGU juga, PGU yang kita matikan, juga untuk mengurangi mobilitas, masyarakat supaya tidak menjadi perumunan, itu saja. Semua niatan-niatan ini adalah untuk bagaimana mempertepankan COVID-19 ini sudah selesai. Kita semua ada sosial, DPS, dan kita juga ada sembako dan kita sedang konsepkan ini. Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah sasaran karena kita niatnya baik, tapi keburu-buru salah sasaran, kita juga harus mempertanggungjawabkan dalam audit nanti di BPK, bahwa bantuan pun bagus bantuan-bantuan, tapi kalau salah sasaran, kita juga jadi akhirnya makanya mengurangi bersabar sejenak sampai dua hari, kami mengurangi saja untuk mengkululasikan dengan teman-teman OPD-OPD terkait. Usai rapat, akhirnya disepakati seluruh tempat usaha makanan dan restoran tutup maksimal jam 8 malam. Tak hanya itu saja, Pemkap Jember juga berjanji dalam waktu dekat segera mendistribusikan bantuan sosial kepada pelaku usaha makanan seperti kafe, warung, dan restoran berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Dari Jember, Yudisa Di Jember 1 TV melaporkan.